Mutiara Hikmah Ihdhar antakuna aba shiburin Hindari hati-hati Jangan sampai kamu itu Hanya memiliki Satu jengkal Shibur Jadi Shibru itu ukuran Dari ujung jari Apa namanya Jari kelingking Sampai ibu jari Dari ujung jari kelingking Sampai ibu jari Itu namanya Shibur Satu Jengkal Jatuh jengkal Ihdhar antakuna aba shiburin Jadi hati-hati Jangan sampai kamu itu Menjadi abu shibur Orang yang ilmunya cuma sak jengkal Fakat kil Dikatakan Al-ilmu Salah satu ashbar Ilmu itu ada tiga jengkal Ilmu itu ada tiga tahapan Tiga jengkal Mentakhala fi shiburil awwal Takabbar Barang siapa yang baru masuk di jengkal yang pertama Di tahapan yang pertama Dia itu takabbar Nyombok Wa mentakhala fi shiburithani Tawadu Barang siapa yang baru masuk Barang siapa yang masuk di jengkal yang kedua Dia mulai tawadu Wa mentakhala fi shiburithalith Alima annahu Ma ya'alam Kalau dia itu sudah masuk di jengkal yang ketiga Dia sadar Dia itu gak ngerti apa-apa Faridin azaniyallahu Wa iyakum Faridin azaniyallahu Wa iyakum Ilmu itu Tidak jauh Dari gambaran Kita memandang Ibarat pohon Ibarat gunung Tidak jika kita itu masih di kaki gunung Kita itu seakan-akan Yang paling tinggi Yang paling gede Karena semuanya di sekitar kita Kita sudah dapat melihatnya Dan dapat Menjangkaunya Ya cuma Satu dua Beberapa orang di belakang Atau di sekitar kita Tapi cobalah naik Naik sampai di pertengahan gunung Begitu kita sampai di pertengahan gunung Ternyata kita melihat alam itu luas Di sana ada perkampungan yang jauh Di sana ada Persawahan yang jauh Di sana ada Yang kita cuma bisa mandang Tapi tidak dapat menggapainya Naiklah lagi Kalau kita sampai di puncak gunung Ternyata alam itu semakin luas Cakrawala itu semakin luas Dan kita merasa diri kita Sangat amat kerdil Di hadapan alam semesta Ilmu itu tidak jauh dari itu ya Orang itu Kalau baru mulai awal-awal belajar Baru gitu ya Selesaikan baikunia Kauwayai Kau sudah nguasai mustalah hadis Wah BKB Dianggap salah Karena dia sudah menyelesaikan baikunia Baru menyelesaikan Yeni al-usul Min ilmi al-usul Dia seakan-akan Sudah menjadi usuli Sudah menjadi usuli Imam Fulan Itu salah Karena kaedah usulnya begini Masya Allah Mantap Ini Jani Syekh Fulan Itu kurang tepat Karena menyelesaikan Kaedah usul yang ini Padahal usul Min ilmi usul itu Baru Ini playgroupnya Usul fikir Durung deng Ini playgroup lah Ben Pantes Didi Dikatakan playgroup TK belum Masih Super Pendasaran Baru Gitu ya Memasuki Baru menyelesaikan Jurumia Atau kalau bahasa antum Disini Mukhtarot Seanakan Sudah menjadi Nahwi Sudah nguasai Nahwu Sudah bisa ini Sudah bisa itu Dan macam-macamnya Kenapa Karena Masih Fishebril Awal Di jengkalan Yang pertama Dia itu ngerti nih Yang namanya Mustalah hadis Itu Baykuniyah itu Dia itu gak sadar Kalau Baykuniyah itu Hanya beberapa Lembar Padahal Mustalah hadis itu Berjilid-jilid Kitabnya Mustalah hadis Kalau di level Fadkul Muhyid Itu kan 5 jilid 6 jilid besar Dia itu baru sadar Dia itu Tahunya Yang jenengi Usul fikih Ya Usul Min ilmi Lusul itu Dia gak sadar Kalau ilmu Usul fikih itu Ada yang sampai 6 7 8 jilid Usul fikih Ini Begitu juga dengan Ilmu-ilmu Yang Yang lain Begitu juga dengan Ilmu-ilmu yang Yang lain Itu Asyibril Awal Kalau kelas pendekar Itu baru mulai Bisa kuda-kuda Kawah ya Nenis KPKB Ditonjok Asyibril Awal Mulailah Anda bergerak Naik Ke Ilmu Yang diatasnya Mulailah Ilmu yang diatasnya Dalam ilmu Mustalah hadis Misalkan Mulailah naik Ke taisir Misalkan Kalau turutan antum Disini kan Pakai taisir Mulai sadar Walah Ternyata Ono taisir Ono muhtasar Ulumil hadis Yang benukasir Ada Ba'istul hadisnya Yang nih Ahmad Muhammad Syakir Ada Yang nih Apa itu Takrib Takrib Taisir Ada takrib Yang nih Mustalah hadis Ada ini Ada ini Ada ini Oh ala Ternyata Bayi kuniyahku itu Gaun apa-apa nih Dan kalau Seandainya saya itu Nguasai Taisir pun Ternyata disana Kitab-kitab yang lain itu Sudah banyak Mulai dia sadar Dan mulai Tawaldu Tapi ya masih Gaya Masih Gaya Seakan-akan Dia itu Sudah Sedikit Nguasai Mustalah Sedikit lah Naik Sedikit lah Naik Sedikit aja Ke Alfiah Mustalah Hadisnya Iraki Ke Alfiah Mustalah Hadisnya Iraki Mulai dia sadar Ternyata Masalah 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 Mustalah Hadis yang ada Di Baizul Hadis Masalah Masalah Mustalah Hadis yang ada Di Taisir Itu belum Nyentuh Seperempatnya Masih terlalu Banyak Masalah yang Belum Kesentuh Baru Lihat Matan Belum Kemudian Kalau masuk Kesarahnya Fatkul Muhis Belum Masuk Ke Tedri Burawi Belum Masuk Kitab-kitab Yang Yang Lain Itu Masih Teori Belum Penerapan Ilmu Jarah Wa Ta'dil Belum Penerapan Oh Walau Ternyata Ada Ilmu Lain Namanya Ilmu Jarah Wa Ta'dil Ternyata Ada Ilmu Lain Namanya Ilmu Ilal Ternyata Ada Ilmu Lain Namanya Ilmu Ini Ilmu Ini Ilmu Ini Wis 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 Ternyata Aku Ternyata Ternyata Aku Ternyata Aku 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 Ternyata Ternyata Makanya Imam Ahmad Rahimahullah Itu Para Ulama Itu Imam Ahmad Rahimahullah Itu Sering Bentar-bentar Ngomong Allah Bentar-bentar Ngomong Allah Kenapa Lima Arifatihil Khilaf Karena Mengetahui Perbedaan Para Ulama Orang Sekali Beribun Itami Rahimahullah Ta'ala Itu Dalam Ajumah Fatawa Sering Sekali Dalam Ajumah Fatawa Itu Beliau Hanya Mengatakan Bahasanya Semacam Itu Yang Nampak Bagiku Yang Tentram Dalam Pikiranku Hanya Begitu Jarang Para Ulama Kalibar Itu Ngomong Ini Yang Bener Itu Yang Salah Kalau Ada Orang Dalam Dunia Fikih Kok Ngomong Ini Yang Bener Itu Yang Salah Pasti Abu Shiver Pasti Itu Sudah Dipastikan Dia Itu Ilmu Fikirnya Sejengkal Dia Merasa Satu-satunya Kebenaran Adalah Pendapatnya Dan Mendapat Gurunya Dan Tidak Ada Kemungkinan Pendapat Yang Lain Itu Dibenarkan Dipastikan Makanya Itu Sering Senyum Kalau Ada Dalam Masalah-masalah Ilmiah Yang Kokoh Dalam Masalah-masalah Ilmiah Yang Mapan Kemudian Ada Seorang Mengatakan Yang Hak Ini Yang Ini Buatil Yang Ini Bener Yang Ini Salah Tapi Kata Memang Begitu Memang Semacam 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 Itu Dalam Masalah-masalah Ilmiah Dan Itu Dalam Semua Permasalah Dia Itu Mulai Sadar Ternyata Cakra Walah Ilmu Itu Banyak Yang Belum Dia Sentuh Banyak Yang Belum Dia Sentuh Ilmu Ilmu Islam Aja Mungkin Belum Dia Ketahui Namanya Namanya Tok Itu Mungkin Nggak Ada Anak Katakan Yahwan Fikih Itu Ada Sepuluh Cabang Ilmu Yang Diajarkan Disini Hanya Empat Yang Enam Kek Sentuh Ilmu Bahasa Arab Itu Ada 27 Cabang Yang Diajarkan Disini Sampai Sepuluh Yang Tujuh Belum Kesentuh Kalau Kemudian Kita Menyadari Ternyata Cakrawala Ilmu Itu Luas Sangat Luas Maka Kita Mulai Sadar Kadang-kadang Kita Itu Baru Sadar Ternyata Banyak Ilmu Yang Kita Namanya Tok Itu Belum Kenal Ada Ilmu Rosem Ada Ilmu Kiroat Ada Ilmu Ini Ada Ilmu Ini Ada Ilmu Ini Kemarin Ada Sebagian Masalah Ini Ustaz Itu Pembahasannya Dalam Ilmu Wadha Apa Menai Ilmu Satu Ini Ilmu Wadha Anak Kemudian Tanya Apa Ilmu Wadha Itu Apa Jadi Orang Yang Sampai Di level Ana Ada Ilmu Itu Yang Namanya Aja Belum Anak Kenal Namanya Tok Belum Belajar Namanya Tok Ternyata Itu Salah Satu Di Antara Cabang Ilmu Bahasa Arab Apa Ilmu Wadha Itu Ini Wadha Itu Apa Gara Garanya Itu Ada Salah Satu Di Antara Sat Yadha Itu Nyampaikan Jadi Nyekrin Memfotokan Atau Nyekrin Ucapannya Salah Satu Ulama Jadi Dalam Pembahasan Ilmu Wadha Masalah Ini Begini Anak Bingung Apa Ilmu Wadha Anak Tanyakan Apa Ustaz Ada Yang Tahu Ilmu Wadha Itu Apa Ada Satu Dua Ustaz Yang Mengatakan Ilmu Wadha Itu Ilmu Ini 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 Dan Itu Salah Satu Ucabang Dalam Ilmu Bahasa Faya Subhanallah Cakrawala Ilmiah Itu Sangat Luas Sangat Luas Sehingga Kata Beliau Jangan Menjadi Orang-orang Yang Abu Syibar Jangan Menjadi Orang-orang Yang Abu Syibar Ilmunya Jengkal Karena Orang Itu Kalau Ilmunya Jengkal Maka Dia Merasa Jadi Dia Itu Sudah Nguasai Semua Disiplin Ilmu Padahal Belum Padahal Belum Sama Sekali Belum Nyentuh Aja Belum Ini Nak